Manfaat bayam itu ya Yang saya tahu Kayak akan nutrisi Meningkatkan kesehatan mata Bagus juga ya buat mata ternyata bayam Mendukung kesehatan tulang Bagus juga buat tulang ya teman-teman Sama mencegah anemia Bagus juga buat kesehatan jantung guys Sama sistem pencernaan Mengatur gula darah Dan membantu dalam menyejemen berat badan Halo guys kembali lagi sama mangcemen ya Mangcemen kali ini Mau masak ini Bayam bukan mangcemen yang masaknya Tapi si otun ya guys Barusan kan abis metik bayam Dari kebun ya Nah jadi ini dia ya Bayam yang barusan dipetik itu Wah lihat guys Nanti ngeran nanti lamun kakarek metik Seger masih seger Langsung metik Langsung kita pasak juga guys Di sayur atau aku maha butun Karecek Mau di karecek katanya guys Pokoknya ikutin terus ya Vlog Vlog Apa ya vlog Kali ini aja gitu Dan jangan lupa like share Comment dan subscribe Tuh lihat guys Bumil tangannya Bungkak Bungkak Abis ini lanjut dibersihkan ya Pake air Sekarang mah digunting-guntingin dulu Katanya mau di karecek Pokoknya simak aja videonya Cara-cara Ngerecek Kalau bahasa indonya ngerecek itu Sebenarnya Tumis Wih Siap Secukupnya aja Soalnya Itu sebagian buat Stok Oh ada di Sada ya nak Cina edak yang stok Dina kulkas Peot Oke Jadi gampang katanya Kalau misalkan Pengen lagi tinggal Ngunir Besawah Kek karecek Lanjut Kita memasak Memasak Memotong-motong Itu bumbu-bumbunya guys Disitu Lagi motong Bawang putih Tekan Dan ini bayamnya Sudah dicuci Ya guys Sudah pres Sampai berjauhan Kayak gitu guys Masaknya Yang ini Ngalih kadeyang Setik Set Melak Melak Itu bayam Mas Semuanya Lain agak Lada Yang Lada Nah ini ya Step by step Nah sekarang kita Masukin ya Ini udah dimasukin Si bayamnya Terus ini Kamu bakal saat Cain Mau Cenadek Di karecek Oh di sayur Oh di sayur Jadinya di sayur Enggak ditumis Sayur bayam Ya emang Kalau bayam itu Kebanyakan Antara ditumis Atau di sayur Ya guys Dan ternyata Bayam itu Bagus banget Buat Pertumbuhan Anak Buat Ibu hamil Wah Pokoknya Macam-macam Banyak ya guys Udah hampir matang ya guys Nah dan yang saya tahu Tentang manfaat bayam Yang saya tahu Kayak akan nutrisi Meningkatkan kesehatan mata Wah bagus juga ya Buat mata Ternyata bayam Jadi cerah Apa gimana ya Mendukung kesehatan tulang Bagus juga buat tulang ya Teman-teman Sama mencegah anemia Bagus juga Buat kesehatan jantung Guys Sama sistem pencernaan Mengatur gula darah Dan membantu Dalam manajemen Berat badan Jadi bagus juga Ini buat penambahan Berat badan Guys Mencegah kanker Antiplamasi Banyak pokoknya Manfaatnya Banyak banget Memperingan penyakit Batu ginjal Menghambat Penyerapan Penyerapan jat besi Oh berarti jat besi Tegobetnya Dan buat dikonsumsi Kalau misalkan ya Dikonsumsi Setiap hari Atau setiap pagi Itu bagus juga Teman-teman Karena Kalau misalkan Bayam dikonsumsi Tiap pagi Akan Antioksidan Mulai dari Vitamin C Vitamin E Dan Beta Carotene Semua nutrisi ini Dapat membantu Fungsi paru-paru Sehingga dapat Membantu Mengurangi Keparahan Gejala-gejalanya Bagus banget Ini mah guys Yang ampi Tau Gitu ya Coba deh Komen Menurut teman-teman Kalau misalkan Salah gitu ya Cek di google Soalnya Ampi Nggak Ngecek di google Gitu Tuh bayamnya Sudah matang Dan Di dalam Kandungan Bayam ini Terdapat Minci Sebanyak 52 gram Gitu ya Jadi Setara Satu bayam Satu daun Kayaknya ya 45 Miligram Vitamin C Gitu Jadi Cukuplah Nggak usah Yang Makanan yang Lebih sehat-sehat Gitu Cukup bayam juga Bagus Buat makanan Oke Sekarang kita Mau nyobain Makan Guys Tapi tetap Harus ada Sambal Ada sambal Nggak Aduh Gagal Ini Sambal Guys Terdisa Hmm Bapak Ada sambal Goreng Sambal Nauen Ayah Cikur 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 enak tuh kadetnya saat kita cicipin dulu guys coba ini akhirnya benar-benar enak mantap guys bener kurang ini mah sambal harus ada sambal kalau kalau ada sambal berarti lebih mantap jadikan dicampur si sambalan tajeng si bayam gitu tapi ulari nah iya soalnya kan si Anggi bisi-bisi hayangan badannya iya bayam guys banyak nutrisinya ternyata ya guys beberapa manfaat manfaatnya banyak sekali atau seharusnya Oke teman-teman jadi cukup sekian aja blog blog masak bayamnya pokoknya jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati